Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Saudara-saudara terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Sebelum ini sudah pasti kita mendengar nama Mirzan dan Makuzani Yaitu anak kepada bekas Perdana Menteri dua kali Tuan Dr. Mahathir Muhammad Yang telah diminta oleh SPRM Untuk mengisytiharkan harta dan aset mereka Namun ada juga persoalan yang saya timbulkan sebelum ini Adakah selepas kedua anak Tuan Dr. Mahathir Muhammad ini Yang meminta untuk lanjutan ataupun tempoh lanjutan Bagi mereka untuk mengisytiharkan aset Bahkan mereka juga membuat pengakuan Bukan mereka yang disiasat Tetapi bapak mereka yaitu Tuan Dr. Mahathir Muhammad sendiri Namun ada juga persoalan Adakah perkara ini Juga akan membawa kepada satu berita Bahawa Mirzan dan Makuzani itu bankrupt Haa nak cakap tentang bankrupt Kita pun tak tahu Sebab yang kita tahu Tuan Dr. Mahathir Muhammad dan Kroni dan keluarganya Kaya Raya Nah saudara-saudara Terkini pula Perletakan mengejutkan berlaku Melalui artikel daripada Malaysia kini Mokuzani Mahathir letak jawatan pengerusi Meksis Haa kenapa Mokuzani Mahathir letak jawatan Nah disinilah akan terjawab melalui artikel ini Meksis berhad mengumumkan bahawa pengerusinya Tan Sri Mokuzani Mahathir akan meletak jawatan Berkuat kuasa 30 Jun 2024 Haa mungkin ini Haa menjadi peletakan jawatan mengejutkan Mahathir juga rasanya Haa Sehubungan itu pengarah bebas Datuk Hamida Nazyadin Dilantik ketua Sebagai pengurusi sementara Berkuat kuasa 1 Julai 2024 Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia Meksis berkata Mokuzani 63 tahun Berkhidmat sebagai pengarah Sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia Pada 2009 Dan sebagai pengurusi lembaga pengarah Sejak 22 April 2021 Syarikat telekomunikasi Itu berkata Lembaga pengarah kini sedang menilai Calon-calon berpotensi Dan menjangkakan Untuk menyelesaikan proses tersebut Dan membuat pengumuman Mengenai pengurusi baharu Pada masa yang sesuai Hamida 60 tahun Yang dilantik sebagai pengarah Meksis Pada 2014 Merupakan Pemimpin bidang sumber manusia Yang berpengalaman Dan disegani dalam dunia korporat Malaysia Sementara itu Mokuzani melahirkan penghargaan Karena berkhidmat dalam lembaga pengarah Meksis Dan sebagai pengurusi Sejak beberapa tahun lalu Walaupun Berdepan banyak cabaran Kami terus tekun Melayani keperluan pelanggan kami Dan semua pihak berkepentingan Yang semakin berkembang Dalam dunia yang semakin Berhubung katanya Nah saudara-saudara yang mandi hormati Menjadi persoalan Kenapa Mirzan Mokuzani meletak jawatan Adakah sebab Beliau bankrupt Mungkin ada sebab Terlibat dengan Ataupun ada unsur Daripada Siasatan SBRM Terhadap bapak Bapak mereka Yaitu Tunduk Temahadir Itu semua menjadi persoalannya Yang pasti ini adalah Perletakan mengejutkan Mokuzani menghadir Letak jawatan Pengurusi Meksis Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fel Lifestyle Tontonan dan perempuan Yang amat dihormati Selepas apa yang berlaku Terhadap Anak Menteri Besar Perlis Dimana ini juga Sedikit sebanyak Akan mempersoalkan Status MB Perlis sendiri Selepas siasatan Daripada SBRM Terhadap anak MB Perlis Terdapat pula Berita sesulan Yang saya lihat Daripada Laman media sosial Yang menyebut MB Perlis Akan dijatuhkan Nah Sedara-sedara Menjadi persoalannya Adakah Setelah saya mendapat Maklumat Bahwa MB Perlis Dimana MB Perlis Adalah daripada Kepimpinan PAS Yang ingin digantikan Oleh Parti Bersatu Dimana Bersatu dan PAS Adalah Satu Komponen Parti komponen Anggota komponen Di dalam Perikatan Nasional Saya melihat Dalam satu Facebook page Maklumat Daripada Facebook page Prajurit bangsa Siapa bakal MB Negeri Perlis Yang pertama ASPRM Masih melengkapkan Kertas siasatan Berkaitan kes dakwaan Salah guna kuasa Dan penyelewengan Membabitkan anak Kepada MB Perlis Ketua badan Pimpinan Parti Bersatu Perlis Mengatakan Sedia untuk Menggalas Tanggung jawab Memimpin Negeri Abu Bakar Dari Parti Bersatu Perlis Mengatakan Sedia Untuk Menggalas Tanggung jawab Memimpin Negeri Abu Bakar Yang kini Merupakan Dun Kuala Perlis Dipercayai Merupakan Individu Yang akan Menggantikan Menteri Besar Dari PAS Beliau Merupakan Timbalan Pengerus CPN Ketua bahagian Bersatu Kanglar Dan Ketua Bersatu Negeri Perlis Abu Bakar Kini Juga Merupakan Individu Yang sedang Mengetuai Gerakan Mendapatkan SD Untuk Menjatuhkan Kepimpinan Menteri Besar Perlis Yang datangnya Dari Pihak PAS Naratif Yang dilawangkan Pula Berbunyi Terdapat Empat Negeri Melayu Di sebelah Utara Namun Tidak ada Satu Daripada Empat Negeri Tersebut Yang MB Datangnya Dari Parti Bersatu Oleh Sebab Itu Pihak Bersatu Kini Coba Mendapatkan Hidmat Calon Tunggal Pakatan Harapan Di Negeri Itu Yaitu Gan Ailing Dari Dun Indera Kayangan Dengan Sokongan Daripada Adun PKR Ini Maka Kekuatan Akan Seimbang Dengan 7 Orang Adun Lawan Dengan 7 Orang Adun Dari Pihak PAS Nah Saudara-saudara Ini adalah Satu Maklumat Dari Facebook Page Prajurit Bangsa Dimana Perkara Ini Mungkin Tidak Mustahil Perlaku Dan Kesahihan Perkara Ini pun Kita Tak Tahu Benar Atau Tidak Namun Saudara-saudara Sekiranya Menurut Saya Sendiri Saya mempersoalkan Kenyataan Ini Mungkin Tidak Mustahil Juga Parti Daripada Bersatu Mahu Mendapatkan Seorang MB Daripada Calon Daripada Parti Itu Sendiri Dimana Dinyatakan Disini Siapa Bakal MB Negeri Perlis Dan Dinyatakan Juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Yaitu Abu Bakar Dari Parti Bersatu Yang Juga Adun Kuala Perlis Dipercayai Merupakan Individu Yang Akan Menggantikan MB Pas Nah Persoalannya Adakah Disini Kemimpinan Bersatu Perlis Dan Pas Sudah Tidak Sehaluan Adakah PN Perlis Boleh Dibubarkan Atau Tak Sehaluan Lagi Sehingga Ada Berita Begini Nah Begitu Juga Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Adakah Bersatu Dan PKR Di Perlis Pula Tiba-tiba Mengadakan Kerjasama Yang Baru Yang Pasti Mengejutkan Kepimpinan Tertinggi Perkaitan Nasional Nah Saudara-saudara Berkaitan Dengan Isu Ini Anda Boleh Lihat Di Facebook Page Prajurit Bangsa Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya